Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Untuk sekarang kita akan melihat panen singkong Panen singkong di dekat kebun kita Itu punya teman Jadi bagaimana hasilnya Coba kita lihat Tapi umurnya masih belum Coba kita tanya nanti umurnya berapa Aduh Lumayan lah hasilnya Pak Kusan Sudah lama tidak jumpa ya Pak Kusan Nah ini teman-teman Pak Kusan dari Lampung Itu mungkin dari Jawa juga Itu bertanya Pak Kusannya mana? Katanya kan Kita sudah lama tidak jumpa Sekarang kita bongkar singkong lagi ya Pak Kusan Panen Ini sekarang panennya berapa Pak Kusan? 4,5 ton 4,5 ton Mau dikirim ke mana Pak Kusan? Ke Kota Padang Ke Kota Padang ya Bukit tinggi Jadi Pemenuhi permintaan dari Tungku-tungku kerupuk Sanjay Atau dapur-dapur kerupuk Sanjay Pak Kusan Mantap hasilnya Pak Kusan Satu bulan lagi kita cabut singkong kita Atau kita panen singkong kita Nah itu kita videoan setiap hari Kita lihat hasilnya dari kebun kita sendiri Nah ini kebun teman Yang ada di dekat kebun kita ya Pak Kusan Ini karena tanahnya gembur Kita bisa cabut pakai tangan saja Tidak usah pakai alat Mencabut singkong Yang telah kita buat Sudah umur berapa ini? Ini Pak Kusan Tujuh setengah bulan Tujuh setengah bulan Aduh Bayar-bayar hutang Tapi Dari video yang sebelumnya Ini belum begitu maksimal Kebunnya Mungkin Salah bibit Atau Masalah cuaca juga bisa Masih banyak yang halus Atau bibitnya Yang berbeda dengan bibit kita Tidak tahu Coba kita tanya dulu Ke Yang punya lahannya Bibit mana yang dia pakai Ini sudah kita potong semuanya Kebun kita Tinggal cabut Terima kasih telah menonton Aduh Masih banyak yang kecil-kecil Karena mungkin Umur juga Mempengaruhi Karena ini Masih berumur Tujuh setengah bulan Berapa pukusan? Enam setengah? Tujuh setengah? Tujuh setengah Ini mungkin lebih baik Dipanen Sekitar sembilan bulanan Biasanya Biasanya Kalau kita panen ini Pakai alat pencabut Nah ini Karena Agak kecil-kecil Jadi Kita pakai tangan saja Terima kasih telah menonton Diangkat pukusan Dia angkat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yeah Yeah Yang bagus Wah aduh Kecil Semakin kesini Semakin bagus Isi dari singkong kita Karena disini Tidak ada Penghalang Tapi kalau disana Itu ada pohon kelapa Itu ada pohon kelapa Dan singkong kita tidak bagus Kalau ada Di bawah pohon Ini tenaganya Masih kuat Masih kuat Berhenti dulu Pak Gozen Ini mungkin mau cabut Empat ton sekarang Ini anggota kita Ini anggota kita cuma Aja Kalau singkong ini tidak bisa kita Biarkan berhari-hari Soalnya Orang yang mau Buat Makanan atau Buat kerupuk itu Langsung olah Tak bisa Tak bisa ditunggu-tunggu Tak bisa ditunggu-tunggu Terima kasih telah menonton Biar Waduh Iya 20 kilo Masih kuat Masih kuat Pak Gozen Kita Videoan terus Supaya Sahabat Tani kita Melihat Hasil dari singkong kita Cabonnya Tidak begitu besar Tapi hasil Lumayan Ini Dua bulan lagi Dijabung 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton